Terima kasih. Terima kasih. Dan suka cita roh kodes atau roh kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Elohim, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Bapak Yahweh Elohim, sang pemilik sorga memberkati umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini. Dan ketemu lagi di video Youtube Siraman Rohani ini dan di video Youtube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik manusia ketemu siapa di sorga. Jadi topik pembicaraan di video Youtube Siraman Rohani ini adalah manusia ketemu siapa di sorga. Jadi kalau kita ke sorga saudara-saudara, kalau kita ke sorga kita akan bertemu siapa di sana. Dan banyak kesaksian-saudara, orang-orang yang mengatakan dia mati suri atau mengaku bahwa dia telah meninggal rohnya keluar dari dalam tubuhnya. Dan ketemu Tuhan di sorga, ketemu Yesus Kristus di sorga. Katanya dia ketemu Yesus Kristus di sorga, diperlihatkan sorga di sana dan diperlihatkan neraka di sana. Dan dia bertemu dengan Allah di sana, dia bertemu dengan Yesus Kristus di sana. Dan apakah kesaksian-kesaksian mereka ini benar saudara-saudara? Apakah kesaksian-kesaksian mereka yang telah mengaku meninggal dunia atau mati suri kemudian bangkit lagi? Dan mereka mengatakan bahwa mereka ke sorga diperlihatkan sorga yang begitu indah dan diperlihatkan neraka dengan api yang menyala-nyala dan sangat mengerikan. Itulah kesaksian-kesaksian mereka yang kita sering dengar di berita-berita atau di Youtube tentang kesaksian mereka yang telah mati suri atau meninggal kemudian bangkit lagi dan diperlihatkan sorga atau neraka oleh Yesus Kristus. Dan benarkah saudara-saudara kalau orang itu meninggal bertemu dengan Yesus Kristus di sana? Dan ada juga yang mengatakan bahwa di neraka itu disiksa oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang menyiksa orang di neraka disiksa oleh roh-roh yang jahat. Apakah ini benar bahwa memang di neraka itu kita disiksa oleh roh-roh jahat? Saudara umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini, kalau ada yang mengatakan bahwa mengaku telah melihat sorga dan neraka dan bertemu dengan Yesus Kristus atau bertemu dengan sesembahan-sesembahan lain disana, berarti itu adalah kesaksian yang bisa tidak boleh dipercaya dan itu adalah kesaksian yang meragukan. Bisa saja itu kesaksian-kesaksian yang dikarang-karang atau di cerita-cerita, di rekayasa semata saudara-saudara. Karena tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain Yesua Hamasyah. Jadi saudara-saudara, kalau orang itu ke sorga maka dia akan ketemu dengan Yesua Hamasyah. Mereka tidak akan ketemu dengan Yesus Kristus, tetapi dia akan bertemu dengan Yesua Hamasyah disana. Dimana Yesua Hamasyah adalah yang dipercayai oleh orang Kristen di Indonesia yang dikenal dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesua Hamasyah, kalau orang di Indonesia mengenalnya dengan Yesus Kristus. Tetapi nama aslinya bukan Yesus Kristus, tetapi nama asli dari Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dan pemilik sorga yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesua Hamasyah, bukan Yesus Kristus. Jadi, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus Kristus disana, atau mengaku ketemu dengan Tuhan-Tuhan selain Yesua Hamasyah, berarti itu adalah kesaksian yang tidak benar dan itu adalah kesaksian yang meragukan. Karena Sang Pemilik Sorga adalah Yesua Hamasyah. Dimana Yesua Hamasyah, saudara-saudara, Yesua Hamasyah ini adalah Yahweh sendiri. Yahweh sendiri, Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dan pemilik sorga. Dan di sorga, saudara-saudara, di sorga, saudara-saudara, kita akan dilayani oleh malaikat-malaikat. Dan di sorga itu, saudara-saudara, memang begitu indah dan tidak seperti orang-orang yang mengatakan bahwa di sorga mereka bertemu dengan Yesus Kristus atau sesembahan-sesembahan lain, itu tidak benar. Jadi, yang benar adalah kalau orang itu bertemu dengan Yesua Hamasyah disana, dimana Yesua Hamasyah itu adalah Yahweh sendiri. Itulah yang benar kalau ada kesaksian. Kalau ada kesaksian yang mengatakan saya ketemu dengan saya telah mati suri atau meninggal, kemudian hidup lagi, dan saya ketemu dengan Yesua Hamasyah disana, maka itu adalah kesaksian yang benar dan betul. Tetapi kalau ada yang melakukan kesaksian-kesaksian, mengaku mati suri atau meninggal, kemudian hidup lagi, dan bertemu dengan Yesus Kristus atau sesembahan-sesembahan lain, itu adalah kesaksian yang tidak benar dan itu adalah kesaksian yang meragukan. Karena orang yang baik, percaya, dan melakukan kehendak Bapak Yahweh selama mereka hidup di dunia fana ini, dia akan ke surga dan dia akan bertemu dengan Yesua Hamasyah. Dan tidak ada yang sesembahan yang lain, seselain, atau tidak ada Tuhan yang lain yang kita ketemui kalau kita masuk surga. Dan kalau kita masuk surga yang kita ketemui adalah Yesua Hamasyah, sang pemilik surga, di mana Yesua Hamasyah itu adalah Yahweh sendiri, saudara-saudara. Saudara umat Kristiani dimanapun berada saat ini, jadi janganlah kita mudah percaya kepada orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian tentang mereka yang mengaku telah mati suri atau meninggal, kemudian hidup lagi, dan bertemu dengan Yesus Kristus di sana. Karena di surga itu tidak ada yang namanya Yesus Kristus. Di surga itu hanya adanya Tuhan kita Yesua Hamasyah, di mana Yesua Hamasyah itu adalah Yahweh sendiri yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan melakukan kehendak Bapak Yahweh Elohim. Saudara umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada, juga kalau ada yang mengaku bahwa di surga itu kita disiksa oleh roh-roh jahat, itu adalah tidak benar saudara-saudara. Karena di surga itu yang menyiksa kita adalah keadaan tempatnya. Keadaan tempatnya yang begitu panas dengan ulat yang tidak pernah mati. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di surga itu kita disiksa oleh roh-roh jahat, itu tidak benar. Karena roh-roh jahat juga lah, dimana roh-roh jahat itu adalah malaikat yang jatuh dari surga yang telah dihukum, berkeliaran di bumi. Kalau hari pembalasan atau hari kiamat maka roh-roh jahat tersebut, malaikat-malaikat yang jatuh tersebut dihukum juga, disiksa juga oleh Tuhan. Jadi yang menyiksa kita di neraka itu bukan roh-roh jahat atau bukan malaikat-malaikat yang jahat atau roh-roh jahat, tetapi yang menyiksa kita di neraka adalah keadaan tempatnya yang begitu panas dan ulat yang tidak pernah mati. Itulah yang benar saudara-saudara. Jadi kalau ada anggapan yang menyatakan bahwa di neraka itu kita disiksa oleh roh-roh jahat, itu anggapan yang tidak benar. Dan kalau ada anggapan juga yang mengatakan bahwa saya telah mati dan mati suri atau mati dan bangkit lagi dan bertemu dengan Yesus Kristus atau ila-ila lain di sorga, itu tidak benar. Yang benar kalau orang itu mati dan hidup lagi, mati, ketemu Yesus Kristus di sana, ketemu Yesus Amasya di sana dan diperlihatkan sorga dan neraka dan ketemu dengan Yesus Amasya di sana itu adalah itu baru kesaksian yang boleh dibenarkan saudara-saudara. Saudara umat Kristiani dimanapun umat Kristiani berada, cukup sekian dulu siraman rohani saya ini dengan topik dengan topik yang telah saya katakan di awal tadi yaitu manusia ketemu siapa di sorga. jadi cukup sekian dulu saudara umat Kristiani semoga video ini video youtube ini bermanfaat buat umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain Bapak Yahweh Elohim Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya Bapak Yahweh Elohim Sang Pemilik Sorga atau Samayem memberkati umat Nasrani dimanapun umat Nasrani berada saat ini sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati